Razia derek paksa kendaraan di Jalan Percetakan Negara Cempaka Putih, Jakarta Pusat diwarnai rengekan sejumlah pengembudi mobil yang terjaring. Meski terus memohon agar dilepaskan, namun petugas tetap mendereknya. Pria parubaya ini terus memohon agar petugas Sudin Perhubungan tidak menderek mobilnya yang terparkir di bahu jalan di kawasan Percetakan Negara Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pria ini mengaku hanya parkir sebentar untuk mengambil berkas dan bahkan sempat menghadang mobil derek dan merengek agar tidak diderek. Beruntung, polisi yang mengawal Razia berhasil membujuk pria tersebut sebelum bertindak menekat. Setelah terus memohon dan merengek, kali ini usahanya ternyata mampu meluluhkan hati petugas karena kendaraannya tidak diderek, namun tetap diberikan sanksi tilang. Aksi memohon juga dilakukan pengemudi lain yang kedapatan parkir sembarangan di Jalan Salembaraya. Namun kali ini usahanya merayu petugas dengan beragam alasan gagal lantaran petugas tetap menderek paksa mobil tersebut. Lima unit kendaraan roda empat berhasil diderek Selamarazia, kemudian dibawa ke halaman parkir Irti Monas untuk diproses lebih lanjut dengan denda maksimal 500 ribu rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!